Intro Shalom, selamat pagi buat kita semuanya dimanapun saudara-saudari berada pada saat ini. Pada pagi yang indah ini kita akan belajar renungan pagi pada tanggal 24 November yang berjudul di rumah doa. Berbicara tentang doa, doa adalah alat komunikasi kita pada saat ini kepada sang pencipta kita. Kenapa? Itu adalah alat komunikasi karena pada saat kita berdoa roh kudus hadir di tengah-tengah kita, di hati kita dan dimanapun kita berada. Pertanyaannya buat kita saudara-saudari, dimanakah kita bisa berdoa? Nah kita berdoa bisa dimana saja, bisa di bis, bisa di rumah, bisa di rumah sakit dan dimana-mana saja kita bisa berdoa. Dan kita tidak harus berdoa dengan bertelut, dengan melipat kaki dan segalanya. Kita bisa berdoa di hati kita dan kita bisa melakukan perkumpulan untuk berdoa. Nah di dalam buku ini saya mengambil tiga poin. Yang pertama doa adalah kebutuhan untuk dalam kehidupan orang-orang muda. Nah jangan pernah berpikir saudara-saudari untuk membuat suatu alasan atau menghalangimu untuk berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa. Karena doa itu kita bisa curhat kepada Tuhan dan memberikan keluh kesakita kepada Tuhan. Dan juga ketika kita membaca firman Tuhan, jangan lupa kita berdoa. Kenapa? Ketika kita berdoa roh kudus ada bersama dengan kita. Karena roh kudus itu adalah Allah yang terkasih. Jadi doa itu adalah sumber dari segala sesuatu yang kita miliki sekarang. Seperti di dalam satu ayat Alkitab yang mengatakan 1 Thessalonica 5 ayat 17. Tetaplah berdoa dimanapun kita berada, kapanpun itu dan pada saat apapun itu. Tetaplah lakukan berdoa di dalam hati, di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa maka kita juga merasakan kasih karunia. Maka betul yang dikatakan banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak ada berdoa, tidak ada kuasa. Marilah kita semua sama-sama bisa membuat diri kita lebih tekun berdoa kepada Tuhan. Jadi biarkanlah kita semuanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena orang yang percaya dengan Tuhan dan juga orang Kristen adalah yang melakukan doa. Tuhan Yesus memberkat. Terima kasih telah menonton!